Intro Oke, nah adik-adik sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Kalau kata orang-orang tuh ya, kalau kata bos saya yang sudah biasanya ngajar dimana-mana Dia tuh selalu bilang kayak gini, yang namanya kita mau ngajar itu kita tuh harus kenal sama orangnya Kalau gak kenal katanya gak sayang nanti Betul ya, oke Jadi perkenalkan, nama saya adalah Bunga Indah Putri SSI Nama saya adalah Bunga Indah Putri SSI Iya Mbak Bunga, kalian bisa menjel saya Bunga Nah, nama saya Bunga Indah Putri SSI Saya dari Sriwijaya University, itu bahasa kerennya, atau Universitas Sriwijaya, bahasa Indonesia-nya Saya lulus angkatan 2015 dan tamat di tahun 2019 Alhamdulillah dapat titelnya bagus dengan lulusan terbaik Nah, ini WA saya kalau misalnya mau disimpen, mau sharing-sharing, email saya IG boleh di follow, biar nambah follower saya juga gak apa-apa ya Jangan lupa tuh catat namanya IG, oke Itu yang terbeza aja Udah di follow? Cepet banget kamu Oke oke, nanti di follow Oke kita lihat, kita mulai pembelajaran hari ini Bismillahirrahmanirrahim Nah, hari ini kita bakalan belajar tentang struktur atom Sebelum Mbak masuk ke pembelajaran yang lebih dalam Maksudnya kayak ngebahas tentang isobar, isoton, dan isopop seperti yang dikatakan oleh ibunya tadi Sedikit Mbak review, apa sih itu struktur atom, apa sih itu atom Nah, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti atom dan elektron Tiara Intinya atom, iya kenapa itu ada apa tiara? Nah, atom, ya laju lah oke Jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti atom dan elektron Intinya di dalam atom itu ada inti atom dan ada elektron Nah, sebelum kita tahu kalau atom itu terdiri dari inti atom dan elektron Banyak sekali model atom, teori atom yang berkembang Yang dikembangkan oleh para ilmuwan Nah, ini mungkin kemarin sudah dijelaskan secara singkat oleh ibunya ya Tapi sedikit merangkumkan kembali Ini adalah tahapan perjalanan dari teori-teori atom Hingga kita dapat kesimpulan bahwa sekarang ternyata atom itu terdiri dari inti atom dan elektron Jadi, pada awalnya itu adalah model atom Dalton namanya Oke Perhatikan di sini gambarnya Model atom Dalton itu hanya seperti bentuk bola Jadi, simpelnya model atom Dalton itu adalah atom yang dia mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejalo Nah, itu adalah teori atom Dalton Kemudian, yang kedua Ada teori atom Thomson Thomson, perhatikan nih Kalau di Thomson, ini kan positif Jadi, kan tadi mbak bilang ya Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron Kalau kemarin kalian mendengarkan penjelasan dari ibunya Mungkin ibunya sudah ngasih tahu Jadi, inti atom itu ada proton dan neutron Yang muatannya adalah positif Kemudian, elektron itu bermuatan negatif Jadi, kalau model atom Thomson Dia mengatakan bahwa atom itu seperti roti kismis Kalau roti kismis Atau kalau misalnya kita tuh roti yang di atasnya tuh ada misalnya kayak mesis Kayak gitu, nah Jadi, mesisnya tuh cuma di atas-atas aja tuh Atau kismisnya cuma di atas-atas roti doang Nah, kata Thomson Atom itu seperti itu Jadi, katanya atom adalah seperti roti kismis Katanya, atom itu seperti roti kismis Itu kata si Thomson Ini simpelnya cara kalian untuk menghapal Macam-macam teori atom Kemudian, ada model atom Ruderford Kalau Ruderford bilang atom itu Dia seperti Ini, apa namanya Orbit planet kita Tapi, dia belum tahu Urutannya gimana Apakah dia sesuai orbit atau enggak Tapi, yang pasti dia bilang atom itu adalah Seperti planet yang mengelilingi matahari Cuman, dia belum bilang kalau ini berdasarkan orbit Nah, kemudian di Bor Barulah di si Bor ini ngomong Kalau atom itu adalah seperti planet atas surya kita Orbitnya Jadi, di tengah-tengah itu seperti matahari Atau di sini adalah inti atom Kemudian, ada elektron yang mengelilinginya Di berbagai kulit Itu adalah model atom Bor Kemudian, baru berkembang ada model atom modern Seperti yang kita kenalkan sekarang Nah, ke depannya nanti kita akan belajar Tentang di kulit ini ada apa Di kulit ini ada apa Pastinya, di masing-masing kulit ada elektron Nah, berapa jumlah elektronnya Itu yang nanti akan kita pelajari Di pelajaran lebih lanjut Sejauh ini, paham tentang struktur atom Menulai perkembangannya Dari model atom Dauton Thomson Ruderford Bor Dan model atom modern Oke, paham Oke, bagus sekali kalau paham Oke, kalau paham Kita lanjut ke slide berikutnya Nah, berikutnya Ini adalah partikel dasar penyusun atom Seperti yang mbak katakan tadi Jadi, partikel dasar penyusun atom itu adalah inti Di dalam inti Ini adalah inti ya Ini sedikit di-review sebelum kita masuk ke isoton dan isotop ya Ini adalah inti atom Nah, di dalam inti ini Ada proton dan neutron Nah, neutron ini Kenapa kok dia tidak ada muatan positif ataupun negatif Karena dia memang tidak bermuatan Atau dia netral Kemudian, ada yang bermuatan positif adalah proton Dan dikelilingi oleh elektron Ini adalah elektron ya Jadi, inti atom itu terdiri dari proton dan neutron Nah, elektron itu ditemukan oleh JJ Thomson Masanya 0 Muatannya minus 1 Lambangnya ini Nah, ini tolong diingat Boleh di screenshot sekarang Karena nanti di belakangan kita ada Ada soal yang akan kita kerjakan bersama-sama Kemudian ada proton Proton ditemukan oleh Goldstein Masanya 1 Muatannya positif 1 Tulisannya 1-1 Nah, ini kok bisa ditulis begini? Nanti kita belajar notasi unsur ya Oke Kemudian Ini adalah inti Partikel dasar penyusun atom Sejauh ini Ngerti ya? Ini baru teori ya Adik-adik ya T Oke, kita lihat Next step berikutnya Nah, ini adalah Masuk nomor atom dan nomor masa Jadi, tadi seperti yang kalian lihat Tadi kan kalau proton Nulisnya begini ya 1-1 Begini kan ya Nah, ini menerangkan nomor masanya Sedangkan ini menerangkan tadi kalau dia muatannya Ya enggak? Muatan Ya Nah, sebenarnya kalau di dalam unsur Jadi atom itu kan ada namanya atom unsur Oke, ada atom unsur gitu ya Nah, atom unsur itu tuh dia punya yang mencirikan antara satu atom unsur dengan atom unsur lainnya Nah, itu adalah Belambangnya ini nih Nomor masanya dan nomor atomnya Itulah yang mencirikan satu atom unsur dengan atom unsur lainnya Sebelum itu di SMP mungkin kalian sudah pernah belajar Pernah lihat atom C begini? Belum Pernah lihat atom H begini? Belum Oke Atom CL? Belum Nah Nah, ini adalah beberapa contoh atom unsur Nah, pertanyaannya Apa sih yang ngebedain kok ini bisa dibilang atom C? Ini kok bisa dibilang atom H? Kok ini bisa dibilang atom CL? Nah, yang membedakan mereka adalah jumlah nomor atomnya Dan juga jumlah nomor masanya Nah, nomor atom dan nomor masa itu sebenarnya sudah ada ketentuannya Kalian bisa lihat itu di tabel periodik Kalau misalnya kalian punya tabel periodik Punya tabel periodik? Punya Ada yang enggak ya? Nah, kalau misalnya Ya, oke Untuk nomor atom dan nomor masa itu bisa dilihat di tabel periodik Nah, gimana penulisannya dalam notasi unsur itu yang akan kita belajar di hari ini Jadi, misalnya nih Mbak kasih contoh ya Ini dihapus Kita kasih contoh Kalau misalnya Tulisan di Kalau di dalam Tabel periodik itu gimana sih? Misalnya gini Jadi itu di dalam kotak gini Kemudian Nah, misalnya disini ada tulisannya ZN Kemudian di sebelah sini ada nomor Misalnya disini nomornya 24 Dan disini ada nomor misalnya 46,999 Gitu ya Nah, kemudian yang ini Yang Nah, yang 24 ini Ini adalah nomor atomnya Adalah apa tadi? 24 ini adalah Nomor atomnya Kemudian yang koma-koma-koma-koma ini Kalau kalian lihat di tabel periodik Ini adalah nomor masanya Nah, nomor masa ini tinggal kalian genapin Buletin Kalau dia 46,999 Berapa berarti penggenapannya? 47 Nah, jadi ini nomor masanya Ini nomor atomnya Udah tau ya Nah, seandainya disini Kita mau tulis notasi unsurnya Gimana caranya? Caranya adalah dengan begini Ini adalah Rumus umum notasi unsur Jadi, X ini adalah lambang suatu unsur Lambangnya itu yang ini Berarti ini lambangnya apa nih? ZN ZN Nah, ini adalah lambang unsurnya Jadi, ini lambangnya Kemudian yang di bagian sini Adalah nomor atom Eh, nomor masa Nomor masa berarti yang mana? Yang mana berarti nomor masanya? 47 Ya, 47 Pintar sekali Yang 47 Ya, 46,999 Tapi kalau kita tuliskan di notasi unsur Maka tulisnya bukan 46,999 Tapi 40 tuh? 47 47 Kemudian yang Z ini adalah nomor atomnya Nomor atomnya berarti berapa? 20 Maka kalau misalnya kita mau tulis notasi unsurnya Jangan deh kita cari gambar yang Nah ini Kalau misalnya kita mau tulis notasi unsurnya Maka tulisnya gini ZN Di atasnya adalah nomor masa Di sini berarti 47 Kemudian di bawahnya adalah 20 M Begitu Ini adalah notasi unsur dari ZN Paham adik-adik sejauh ini? Paham Bagus, linter banget Ini boleh di screenshot ya Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa Nah, perhatikan Di sini kan ada nomor masa ya tadi A itu adalah nomor masa Nah, nomor masa itu sebenarnya adalah Menerangkan juga jumlah proton Ditambah dengan jumlah neutron Oke Jadi proton dan neutron tadi kan adalah Bagian yang terdapat di dalam inti atom kan Nah, nomor masa itu menerangkan Berapa banyak jumlah proton Dan berapa banyak jumlah neutron Yang ada di dalam suatu unsur Jadi 47 ini adalah total proton Ditambah neutron Ya Bisa Oke Fokus ya Halo Berarti 47 ini adalah jumlah proton Dan jumlah neutron Nah, sedangkan yang di bawah Itu adalah tadi nomor atom ya Nah, nomor atom itu juga adalah jumlah proton Jadi nomor atom itu menerangkan jumlah proton Nah, untuk unsur netral Netral itu apa? Artinya tidak bermuatan Kalau untuk unsur tidak bermuatan Jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron Itu ada yang dekat kipas ya? Oke Oke Oke, adik-adik Jauh ini paham Nah, jadi Oke Kalau misalnya paham Coba kita lihat di sini Ini kan tadi dia 47 ya 47 adalah nomor masanya Kemudian 24 ini menerangkan jumlah proton Dan juga jumlah elektronnya Berarti proton dan elektronnya adalah 24 Oke, ini boleh mbak hapus dulu Kalian sudah screenshot? Sudah 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 Oke, tadi sudah lihat ini Ini Oke, kalau sudah Nah, kita tulis lagi yang tadi ZN-nya Mbak mau kalian lihat ini Maksudnya Oke, perhatikan di sini Ini tadi ZN Di sini tadi ditulisnya 47 Ini 24 ya Nah maka Misalnya nih Berarti kan disini udah tau nomor masanya 47 Nomor atomnya 24 Nah misalnya mbak tanya neutronnya Neutronnya berarti gimana Neutronnya berarti Adalah nomor masa Ini adalah Misalnya mbak minta neutron Maka neutron sama dengan Nomor masa Dikurang nomor Atom pintar sekali Berarti nomor masanya berapa 47 dikurang 24 Sama dengan 23 Paham ya Oke Ingat proton akan sama dengan Elektron hanya apabila Pada muatan netral Netral itu artinya dia tidak bermuatan Contohnya gini Misalnya Zn ini nih Ada muatan gak disini Gak ada ya Nah kalau dia begini Artinya dia punya muatan positif Ini bermuatan positif Berarti ya Nah kalau dia begini Misalnya jangan Zn Oke Misalnya Cl Min Nah ini berarti dia bermuatan Mega Negatif Ini negatif positif Nah kalau untuk seperti ini Elektron tidak sama dengan proton Paham ya Untuk yang dua ini Elektron tidak sama dengan proton Merti ya Merti ya adik-adik ya Oke Kalau paham Kita lanjut Semangat banget Kita lanjut Kita lanjut ke yang ket Nah tadi mbak bilang Merti lanjut Kalau dia positif dan negatif Maka protonnya tidak sama dengan elektron Jadi gimana mbak elektronnya Nah ini caranya Proton akan tetap sama dengan nomor atom Nah neutron juga tetap sama dengan nomor masa Dikurang nomor atom Tapi elektron adalah proton Dikurang muatannya Jadi Elektron itu adalah Misalnya protonnya berapa Ditambah dengan Dikurang dengan muatannya Untuk dia ion positif ya Sedangkan kalau untuk ion negatif Elektronnya ini adalah proton Ditambah dengan muatannya Paham gak adik-adik Kita misalkan nih Jadi kalau seandainya Disini mbak bikin Zn2 plus Disini 24 tadi Maka elektronnya jadi berapa 22 Berarti benar 24 kurang 2 Sama dengan 22 Sedangkan kalau ini misalnya Cl min Disini 17 Maka elektronnya berapa 17 ditambah 1 Sama dengan 8 Pinter-pinter semua ini Kelas 10 ini Kita lanjut ya Ini udah di screenshot Baik Berikutnya Kita lihat Nah ini kita masuk ke Isotop Isobar Dan isoton Oke sebelum itu Sebelum kita masuk ke sini Mbak mau Sedikit Mau kasih kalian latihan dulu Coba dijawab sama-sama ini ya Dik-adik ya Misalnya gini Misalnya ada unsur X Disininya 20 Disininya 60 Oke Misalnya mbak tulis begini Maka pertanyaan mbak yang pertama Coba tentukan berapa nomor masanya Berapa 40 Nomor masanya 40 Nomor masanya Ingat ya tadi Notasi usurnya adalah X, A, Z A ini adalah nomor masa Dan Z ini adalah Proton Atau nomor atom Berarti nomor masanya Berapa sayang Coba 60 Bagus sekali Ini 60 Nomor atomnya berapa 20 Oke neutronnya berapa Neutronnya 60 60 Dikurang 20 60 Dikurang 20 Sama dengan 40 Oke Bagus sekali Oke Kalau gitu Misalnya gini X Jangan X lagi deh Maunya apa Lambangnya Co Oke boleh Co Misalnya gini ya Nah dalam penulisan juga gitu Kalau dia terdiri dari 2 unsur Maka yang pertama itu huruf besar Yang kedua Huruf kecil Maksud mbak Kalau terdiri dari 2 huruf Nah gini Co misalnya Misalnya disini 3 plus Disini 17 Disini 58 Oke pertanyaan mbak Nomor masanya berapa sayang Dimiliki Oke bagus Oke Neutronnya berapa 58 Dikurang 7 Berapa 40 Oke kalau elektronnya berapa Protonnya Protonnya berapa Protonnya berapa 48 Proton berapa 58 58 58 Protonnya Tadi proton sama dengan apa Proton sama dengan Nomor atom Berarti 17 17 17 Ditambah 3 Kok ditambah 3 Kalau proton Dia akan sama dengan nomor atom Yang ditambah ataupun dikurang itu adalah elektron Ya Tadi ingat ya Yang sebelumnya ya Oke mau latihan lagi Gak apa Namanya juga belajar Basukan ya Aktif semua nih kalian Lanjut kita coba lagi Mau Apa lagi lambangnya A A Oke A Misalnya Misalnya Disini 35 Ini 10 Ini 2 Min Berarti nomor atomnya berapa Nomor atomnya berapa Nomor masanya Neutronnya 25 Bagus 35 kurang 10 ya 25 Protonnya berapa Protonnya Proton dulu yang ditanya Semangat banget Bojok elektron ini Oke Elektronnya berapa Oke elektronnya 20 Dikurang 8 8 Kurang 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 atau ditambah Ditambah 2 2 2 Oke keren sekali Ngerti adik-adik Ini sudah di screenshot Sudah Sudah Kalau sudah Coba ya Kita mau kasih kalian Ini coba di jawab bareng-bareng Sebelum kita masuk ke isotope Isoton dan isobar Misalnya Misalnya Oke Berapa A nya Ingat A itu sama dengan apa Berapa 36 Berapa Z nya 15 Oke berapa protonnya 19 Berapa neutronnya Berapa neutronnya Berapa neutronnya Berapa neutronnya Lagi-lagi mbak ingetin ya Kalau misalnya dia negatif Kalau dia negatif Maka ditambah Ya elektronnya Negatif jadi plus Jadi plus Bener Elektronnya adalah proton Ditambah muatan Gitu ya Kalau dia positif Maka elektronnya Proton dikurang Ya Oke pintar sekali semuanya Kita lanjut ya Selanjutnya kita akan bahas Tentang isotope Isobar Dan isoton Nah Isotope itu apa Isotope artinya adalah atom Yang mempunyai nomor atom sama Tetapi nomor masanya beda Jadi gini Intinya Nomor atom itu kan yang di bawah tadi ya Misalnya gini nih Misalnya disini 36 Disini 36 Eh sama Misalnya disini 36 Disini 34 Gitu Tapi disini sama-sama 12 Terus rumah Terus rumah Oke Nah perhatikan Ini bawahnya sama kan Bawahnya sama-sama 12 kan ya Suara aku Nah ini disebut dengan Isotope Karena dia punya nomor atom sama Tapi nomor masanya beda Ini 36 Ini 34 Ini adalah contoh isoton Oke adik-adik Kemudian ada isobar Kalau isobar itu berarti unsur-unsur yang punya nomor atom beda Tapi nomor masanya sama Jadi nomor atomnya yang beda Nomor atomnya Nomor atomnya Oke sorry Nomor atomnya berbeda tapi nomor masanya sama Jadi nomor masanya yang sama Misalnya gimana Atasnya yang sama sekarang Kita misalkan X Misalnya ini ya Ini misalnya X juga Misalnya disini sama-sama 30 Tapi disini 12 Disini 15 Nah perhatikan Ini Kalau yang ini Ini beda kan Iya Tapi ini sama-sama 30 Jadi atasnya sama Kalau atasnya sama Maka disebut dengan isobar Kalau bawahnya yang sama Maka disebut dengan risoto Nah kemudian ada isoton Kalau isoton adalah atom-atom Yang berbeda Tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama Misalnya nih X Di sini 30 Di sini 9 Terus di sini misalnya 31 Di sini 10 Ini kalau neutronnya berapa berarti yang X Berarti berapa 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 Oi kenapa Yang lain Ada yang tidak masuk Ada yang tidak masuk Maksimal 100 Oalnya cuma Tidak bisa Maksimal 100 Nanti ya Sampai jam 12 Sampai jam 12 Adik-adik Sampai jam 12 Lewat Makanmu Iya sabar ya Ibu juga belum makan Kho Tenang sih Juga belum pada makan Kalau IG-nya nanti di callback ya Kenapa Kalau jadi Kalau umum Nah untuk yang belum masuk Nanti Di share di Youtube aja Yang kebelajaran hari ini Gitu ya Jadi Siapa cepat dia dapat sih Karena memang maksimalnya 100 Nah perhatikan adik-adik Ini kalau untuk yang X Neutronnya jadinya gimana Berarti 30 Dikurang 9 Sama dengan 21 Nah untuk neutron yang Y 31 Dikurang 10 Sama dengan 21 Sama-sama 21 kan Nah makanya disebut dengan Isotos Paham gak ini Paham gak ini Bagus banget Oke kalau paham Kita lanjut ke Next step Ini kita coba Belajar Sama soal Perhatikan Diketahui Kelompok unsur Ini ada Acu unsur karbon Nitrogen Karbon Ini ada boron Nitrogen Karbon lagi Nah Ada berapa ini Pertanyaannya adalah Pilihlah unsur-unsur Dalam daftar di atas Kedalam Lompok isoton Lompok isoton Tadi kalau isoton berarti Apanya yang sama Nomor A Nomor atom Kalau isoton apanya yang sama Nomor atom Neutronnya yang sama Neutron yang sama Ini ya Kuncinya dimana sih Kalau misalnya Dingung Kalian lihat disini Ini kan P Berarti proton Proton kan sama dengan Nomor atom ya Terus kalau N N itu berarti Neutron Nah kalau bar Berarti Masa Yang sama ya Bisa 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 Kalau bisa sekarang kita lihat Pertanyaan pertama Kelompok isoton Yang mana yang termasuk Kelompok isoton Isoton N 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 Ini caranya Untuk yang isoton Perhatikan Mana yang Nomor atom Yang di bawah Nah berarti Yang mana yang sama Ini kan Satu Dua Tiga Mana lagi Empat Empat Kita tulis disini Apa aja tadi tuh Yang pertama ada N 17 7 Terus ada N 14 N 7 Terus ada N 15 7 Kemudian ada N 16 7 Sama semua ya 7 semua ya Disini ya Ya Oke disini ada 7 7 lagi 7 lagi 7 lagi Oke Kemudian Kemudian Kompok isoton Nah Sebenernya Adik-adik Kalau misalnya Kita mau Bikin yang Begini Kita cari aja Dulu satu-satu Isotonnya Jadi yang B nih Kita cari Isoton untuk Neutron untuk 12 6 Maka neutronnya Berapa 6 Neutronnya 6 Kalau neutron Untuk yang 17 Nitrogen 17 7 Berarti Berapa 10 Kalau untuk Yang C 14 6 Berapa Neutronnya 8 8 8 Untuk Yang B 13 5 Berapa 8 8 8 Oke Untuk yang B 13 5 Maka Neutronnya Sama dengan 8 Kemudian Untuk yang N 14 7 Maka Neutronnya 7 7 7 Terus Ini yang cowok Ngikut-ngikut aja Tuh beneran Tau nih 7 7 Ini berapa nih Berapa nih 7 7 7 Terus Yang N 15 7 Berapa nih Neutronnya 8 8 8 Kemudian Oh 16 Iya Iya Jangan ngegas Ini berapa 8 8 Kemudian Ini berapa 9 Oke 9 Ini berapa nih 8 8 8 8 Untuk yang 8 9 9 9 Kok 9 8 8 8 8 Nah terus N 16 7 Makan neutronnya 8 Berapa 8 9 9 9 Nah terakhir F 17 9 Berapa neutronnya 8 8 Oke Mana yang sama Kita lingkarin Pertama kita lihat yang sama-sama 10 dulu Berarti Ini 1 Ini 1 Mana lagi Oh Oh Yang mana 18 8 Oh Yang itu Bu Iya Oke Yang itu Bu Yang itu Bu Sebutin Sebutin Angkanya Yang mana Yang 8 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 9 9 9 7 9 7 9 9 10 7 8 9 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 10 9 9 10 10 10 jomblo jomblo ya dia ya berarti dia jomblo ngerti ngerti silahkan di screenshot dulu kita lihat yang isobar berikutnya oke berikutnya kita lihat yang isobar tapi sebelum itu oke kita lihat yang isobar ya berikutnya ya isobar berarti apanya tadi yang sama kita lihat sekarang yang C isobar nah isobar berarti yang mananya yang sama yang atasnya yang mana yang atasnya sama yang N mana B N ini terus O ini sama-sama 17 sama ya eh bukan ya berarti disini ada N 17 7 terus O 17 8 terus F 17 9 ada lagi yang sama yang mana B C C C C N berarti 14 C 6 dengan N 14 7 apalagi yang sama B 13 C 13 sama C oke pinter banget ini jadi ini jadi ini juga B 13 5 dan B eh kok B sama apa satu lagi C 13 6 apalagi yang sama 18 yang 18 yang 18 N E sama O oke 18 10 N E dengan 18 8 O ada lagi yang sama 16 16 sama nggak 16 dengan 16 ini jadi 16 8 O dengan 16 7 N ada lagi yang sama N 12 ada kawan nggak 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 ada solo solo 12 dengan 15 dia solo ya jomblo paham ya paham oke kalau paham kita lanjut ini perhatikan yang kedua tentukan jumlah proton elektron dan neutron atom unsur-unsur berikut yang A ada 39 19 K oke gimana nih caranya nggak tahu bukan kapu proton oke kita lihat ya nomor 2 yang A lihat perhatikan ini K di sini 39 di sini 19 berarti berapa nomor atomnya nomor atomnya 19 ingat nomor atom itu sama dengan proton oke nah elektronnya berapa nah ini kan nggak ada muatan kalau dia nggak ada muatan maka elektron sama dengan proton sama dengan 19 kemudian ada nomor masa nomor masanya berapa 39 39 neutron sekarang neutronnya berarti sama dengan nomor masa dikurang apa kurang nomor atau berarti sama dengan 39 dikurang 19 sama dengan 22 paham nggak paham oke kita coba satu contoh yang lain ya contoh yang lain yang lain oh yang F oh yang F oh yang F yang F yang F ya dia kalau yang 2 aja iya welcome to my guide yang lainnya di yang lain oke PR Kiara di COVID Kiara oke edik edik satu lagi ya satu lagi kita coba yang B nah yang B ini berarti Mg 24 12 berapa nomor atomnya 12 protonnya 12 12 elektronnya 12 12 etnautronnya 24 dikurang 12 12 sama dengan 12 paham 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 berdasarkan titah dari guru kalian maka yang C yang D yang E dan yang F dijadikan PR baikmu oke silahkan di screenshot dulu betul 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 nah yang nomor tiga juga kemudian yang nomor tiga juga dijadikan PR karena tadi sebelumnya sudah Mbak jelaskan kan ya isotopi sobar dan isoton ibu sudah oke jadi ada berapa nih soal PR jadi kita cuman yang katanya kenapa kenapa oke banyak banget ini kita kerjain sama tijang oke makan bu makan makan sobar sobar ini masih 12 bentar lagi ya makannya ya apa yang ganggu apa yang ganggu apa yang ganggu ini kamu mau gimana lah ya bu nganggu nih yang lain juga banyak yang masih bisa mau belajar juga asik siapa yang ganggu ada apa ya ada apa ya oke oke kita lanjut ya adik-adik ya oke nah oke tadi masih inget yang pertama kali Mbak kasih tau partikel-partikel penyusun atom iya aduh tadi di screenshot gak kenapa iya screenshot oke lihat lagi screenshot ini perhatikan oke oke yang ini tadi nah inget ini tadi elektron itu dia muatannya min 1 inget ya di bawah ini muatan di atasnya adalah tambang bukan masanya yang di atas ini jadi ini 0 min 1 karena muatannya min 1 oke terus ini proton dia masanya 1 muatannya 1 neutron masanya 1 muatannya 0 nah kita lihat contoh soal yang tadi ya oke untuk nomor 5 nah lihat nih nomor 5 lambang partikel penyusun atom yang benar ya itu nah coba lihat proton bener gak proton begini lambangnya inget tadi kalau untuk partikel penyusun atom misalnya proton ini adalah masa yang disininya muatan ya nah jadi tadi kalau untuk proton masanya itu 1 muatannya juga 1 kalau neutron masanya 1 neutron itu tidak bermuatan ya jadi muatannya 0 kemudian elektron elektron dia tidak punya masa tapi disininya min 1 yang mana yang benar yang 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 mana yang benar yang yang C bagus oke lanjut nomor 6 pernyataan yang tepat untuk unsur dengan lambang atom 5 6 2 6 A oke ini maksudnya yang dia tanyakan adalah berapa protonya berapa elektronnya berapa neutronnya e e o e langsung udah dijawab e aja ini protonnya berapa 20 20 25 elektronnya elektron 26 elektron 26 neutronnya 20 6 kurunan 6 sama dengan 30 maksudnya ya e e e nomor 7 atom dengan nomor atom 35 dan nomor masal 80 Mempunyai neutron sebanyak Berapa? Neutron tadi rumusnya apa? Neutron itu rumusnya Nomor masa Dikurang Nomor Sama dengan 80 kurang 35 sama dengan 45 Jawabannya ya Paham ya Paham Alhamdulillah Nomor masa dari atom yang mengandung 5 buah proton Dan 6 neutron Berapa ini berarti? 11 Pinter banget Karena Neutron itu rumusnya adalah proton Ditambah Pada bingung ini Neutron itu rumusnya apa? Nomor masa Dikurang Nomor atom Berarti Nomor masa sama dengan apa? Nomor atom Neutron Ditambah Nomor Sama dengan 5 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 11 11 11 Paham ya? Paham ya? Paham Berikut Diketahui Diketahui Nomor atom Fe adalah 26 Di dalam ion Fe 2 plus Terdapat Berapa elektronnya? Itu pertanyaannya ini 24 Berapa elektronnya? 24 24 Kenapa begitu? Karena elektron untuk muatan adalah Nomor atom Kurang dikurang Dikurang Mua Mata Sama dengan 26 Dikurang 24 Nomor 19 Ya sebentar lagi ya Nomor 19 Ion Na plus dan Ne Mempunyai kesamaan dalam hal apa? Nah Kalau begini Kalian tulisnya gini Adik-adik Kan Na plus nih Kalau dia bilang nomor atomnya 11 Maka disininya 11 Disininya 11 Kemudian Ne Itu disininya 10 Apanya yang sama? Ini apa yang dikasih tahu? Apa yang sama? Muatan Elektron atau muatan? Elektron Elektron Karena gini Na disini elektronnya berapa? Elektronnya 11 Dikurang 1 Sama dengan 10 Kalau untuk Ne Elektron sama dengan proton Sama dengan 10 Makanya yang sama adalah Konfigurasi elektron Nah Perhatikan Disini ada konfigurasi Kata-katanya Nanti kita belajar Untuk kedepannya Konfigurasi itu apa Terakhir nomor Berapa ini? 20 Inti atom Yang tersusun oleh proton Saja Ya itu Mana inti atom yang tersusun oleh proton Saja Ya Ah Benar Karena proton itu Dia kan gini Tadi kan Satu elektron Satu nomor masanya Satu juga elektron Atau protonnya Maka satu Kan dia ngomong juga Tersusun oleh proton Saja Satu proton saja Paham ya Paham ya Paham Oke Nah untuk H ini berarti Neutronnya berapa Dik-adik Satu Neutronnya berapa Satu Dikurang satu Sama dengan E Ya makanya dia Hanya tersusun oleh proton Saja Sejauh ini paham 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 Oke Nah baiklah Dik-adik Tadi PRnya jangan lupa Untuk hari ini Kita cukup sampai disini dulu ya Terima kasih banyak Untuk perhatiannya Setian dari Mbak Bunga Kita ketemu lagi Lain waktu Jangan live dulu Ya dan tadi Fall back Jangan live dulu Karena ini ada Gurunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!